Terima kasih. Yang pertama apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan baik langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa keputusan politik dibuat atas dasar kehendak mayoritas sambil memperhatikan hak-hak minoritas dan kebebasan individu. Ada beberapa bentuk demokrasi tetapi demokrasi perwakilan adalah yang paling umum. Dalam demokrasi perwakilan warga negara memilih perwakilan mereka dalam sebuah badan legislatif seperti parlemen atau kongres yang kemudian bertanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama rakyat. Selain demokrasi perwakilan ada juga demokrasi langsung di mana warga negara secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan biasanya melalui referendum atau inisiatif rakyat. Baik, disini saya akan melanjutkan presentasi. Hakikat demokrasi Indonesia, di mana demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberikan landasan filosofis bagi sistem demokrasi Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti kedaulat, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan, dan keseimbangan antara kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan kesatuan dalam keragaman, memastikan partisipasi politik yang inklusif bagi semua warga negara, mengupayakan keadilan sosial melalui kebijakan pemerintah yang berkeadilan, dan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, demokrasi Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD 1945 diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada 17 Agustus 1945. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipengaruhi oleh sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda. UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan dan amandemen sepanjang sejarahnya, namun tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai dasarnya. Signifikansi UUD 1945 sangat besar, karena merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat Indonesia dan tekad untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. UUD 1945 juga menetapkan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, mencerminkan semangat perjuangan kemerdekaan serta cita-cita bangsa Indonesia untuk keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, instrumentasi demokrasi. Instrumentasi demokrasi di Indonesia melibatkan berbagai sistem pemerintahan dan lembaga negara yang berperan penting dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Di Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan republik dengan ciri khas presidensial. Dalam sistem ini, yang pertama eksekutif, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum. Presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan melatih nama negara. Yang kedua adalah legislatif, yaitu Parlemen Indonesia atau disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. DPR memiliki tugas untuk menganggap pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Yang ketiga ada yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan peradilan di tingkat daerah. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menegakkan konstitusi dan memutuskan perselisihan yang terkait dengan konstitusi. Selanjutnya, praksis demokrasi. Bentuk demokrasi dapat terwujud melalui berbagai mekanisme, contohnya proses demokrasi pemilu. Masyarakat berperang penting dalam memastikan keperlangsungan dan keadilan, pendaftaran pemilih menjadi langkah awal, diikuti dengan kampanye yang memungkinkan calon dan partai politik memperkenalkan visi dan program mereka kepada pemilih. Pada hari pemungutan suara, masyarakat datang untuk memberikan suara mereka secara rahasia, dan setelahnya suara dihitung dan hasilnya diumumkan secara transparan. Peran masyarakat dalam menjaga atau mengawal demokrasi sangat penting. Mereka dapat menjadi pengamat pemilu yang mengawasi prosesnya, memastikan keadilan dan integritasnya. Pendidikan politik kepada masyarakat juga krusial, meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya demokrasi dan hak-hak politik, melalui partisipasi aktif, pemberdayaan, dan penyuaraan aspirasi. Masyarakat berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang kuat dan inklusif. Ada pun mekanisme lain, seperti forum diskusi publik yang sering diadakan oleh pemerintah atau RSM untuk membahas isu-isu penting memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dan berkontribusi pada proses pembuatan keputusan. Melalui partisipasi aktif dalam proses ini, masyarakat dapat lebih merasa memiliki keputusan yang diambil serta menguatkan fondasi demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selanjutnya adalah tantangan dalam demokrasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam demokrasi yang bisa menjadi tantangan, seperti yang pertama korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara serta menghalangi distribusi yang adil dari sumber daya. Selanjutnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang memicu ketegangan sosial dan merusak keseimbangan demokrasi dengan memberikan kekuasaan yang tidak simbang kepada kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya ketidaksetaran akses terhadap informasi dapat memperbesar kesenjangan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan mengurangi akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya intoleransi dan konflik antar kelompok yang mengancam stabilitas demokrasi dengan merusak persatuan dan menghambat dialog politik yang sehat. Lalu upaya dalam demokrasi ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi tantangan dari demokrasi. Yang pertama penegakan hukum terhadap korupsi dengan melakukan penindakan yang tegas terhadap praktik korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Yang kedua ada kebijakan pemerintah untuk mereduksi ketimpangan dengan mengimplementasikan kebijakan yang memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi untuk menciptakan kesetaraan akses dan peluang bagi semua warga negara. Lalu peningkatan akses informasi dan transparansi dapat memastikan akses yang lebih luas terhadap informasi serta meningkatkan transparansi dalam pengembalian keputusan pengambilan keputusan pemerintah untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat. Selanjutnya adalah promosi dialog antar kelompok. Mendorong dialog antar kelompok untuk membangun kedamaian dan persatuan dalam kerangka demokrasi yang inklusif serta mengatasi intoleransi dan konflik yang dapat merusak stabilitas demokrasi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait hakikat instrumentasi dan praktis Indonesia. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan kata dan penyebutan kalimat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.